Pemirsa kasus demam berdarah dengi atau DBD saat ini mulai menyerang Kabupaten Merangin. Setidaknya saat ini ada 12 pasien yang tengah dilakukan perawatan akibat terserang penyakit DBD. Meski sudah memasuki pertengahan Juni, wilayah Kabupaten Merangin masih sering digoyur hujan. Cuaca yang tidak menentu itu membuat Dinas Kesehatan Merangin kembali mewanti-wanti masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Sebab risiko penyakit DBD semakin meningkat. Saat ini kasus DBD di Merangin sudah ada 12 orang yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Dari 12 orang itu didominasi dari wilayah Kecamatan Pamanang Barat sebanyak 5 kasus dan di antara 12 orang tersebut kini sudah berangsur pulih. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Merangin Haris Nurdin menjelaskan gejala yang muncul dari DBD seperti demam tinggi, mual, muntah-muntah, hingga sakit kepala yang cukup parah. Jika sudah muncul tanda-tanda penyakit tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan terdekat. Hal ini untuk mencegah meluasnya kasus DBD, masyarakat juga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menghindari tidur di pagi hari dan sore hari, membersihkan tempat mandi, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 12 kasus DBD di Kabupaten Merangin Kepada warga Merangin, kami mengembau yang pertama, tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.